Intro Pemirsa polisi memanggil Firly Bahuri untuk menjalani pemeriksaan yang kedua sebagai tersangka kasus pemerasan di Gedung Bareskrim Polri besok. Banyak pihak yang mendesak polisi supaya Firly ditahan. Faktornya cukup jelas, yaitu ancaman hukuman terhadap Firly yang lebih dari 5 tahun dan kekhawatiran publik terhadap Firly yang bisa mempengaruhi para saksi dan menghilangkan barang bukti. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam ini, Tuntaskan Segera Kasus Firly. Bersama saya, Zakia Arfan. Tuntaskan Segera Kasus Firly Berstatus tersangka dan tidak lagi menjabat sebagai ketua pemberantasan korupsi atau KPK, Firly Bahuri ternyata masih menikmati kebebasan. Pemeriksaannya sebagai tersangka pekan lalu tidak dituntaskan dengan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Firly memang sulit untuk melarikan diri. Pasalnya, perintah pencegahan keluar negeri terhadap dirinya sudah diterbitkan. Namun, potensi merusak hingga menghilangkan barang bukti dalam perkara yang menjeratnya masih sangat terbuka. Belum lagi potensi risiko upaya untuk memengaruhi saksi-saksi. Seseorang yang terjerat kasus hukum tentu akan melakukan berbagai upaya untuk mengganggu jalannya penyidikan. Risiko semacam itu semestinya menjadi pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dalam memproses kasus ini sesegera mungkin. Besok, penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bares Krim Polri kembali memanggil Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Pemeriksaan kedua kalinya sebagai tersangka ini akan dilaksanakan di Bares Krim Polri. Publik tentu berharap kali ini penyidik punya pertimbangan lebih matang untuk menuntaskan kasus ini. Sejumlah pihak melihat penahanan terhadap Firly dipandang sudah seharusnya. Apalagi ancaman hukuman yang menggadang Firly Bahuri seumur hidup. Gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly juga semestinya tidak menjadi alasan pembenar membiarkan Firly berkeliaran. Apabila menjunjung asas persamaan hukum, polisi sepatutnya menahan Firly setelah memeriksanya sebagai tersangka. Sama dengan perlakuan KPK terhadap SYL yang langsung ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaga antirasywa tersebut ketika masih dipimpin Firly. Bahkan SYL ditangkap di hari sebelum jadwal pemeriksaannya. Kendati ia sudah mengonfirmasi bakal hadir dalam pemeriksaan itu. Perlakuan sama seharusnya diberikan kepada Firly sehingga publik melihat ada standar setara di antara lembaga penegak hukum. Apalagi dalam penanganan perkara korupsi, bila sudah memenuhi syarat yang diatur oleh KUHAB secara formil dan material, tersangka semestinya segera ditahan. Hal itu mesti dilakukan supaya penyelesaian kasusnya lebih cepat. Dengan tidak ditahan, kasus ini pun akan menjadi berlama-lama dan berpotensi menghambat penyidikan. Penahanan Firly juga akan menepis kecurigaan adanya tindakan saling sandera antara Firly dan pihak penegak hukum. Artinya, murwa lembaga penegak hukum sangat dipertaruhkan dalam proses hukum kasus pemerasan oleh Firly ini. Penahanan seorang tersangka juga diharapkan akan segera mempercepat proses penyidikan kasus tersebut. Dengan penanganan yang cepat, kasus yang kerap disebut sebagai puncak kejahatan korupsi itu dapat segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Dengan begitu, akan tercipta kepastian hukum dalam kasus ini dan tidak diulur-ulur atau disandera. Selain itu, hingga saat berstatus terdakwa, Firly belum bisa diberhentikan secara penuh sebagai pimpinan KPK. Artinya, hingga itu terjadi, Firly masih akan menerima 75% dari gajinya. Selama ini untuk menggaji Firly sebagai Ketua KPK, negara mengeluarkan anggaran lebih dari 123 juta rupiah. Harapan publik juga digantungkan pada Dewan Pengawas KPK, agar segera menuntaskan perkara dugaan pelanggaran etik Firly. Penetapan Firly sebagai tersangka harusnya menjadi mudah bagi Dewas dalam memutuskan dugaan pelanggaran etik dengan cepat. Apalagi pemeriksaan Firly telah dilakukan hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Tuntaskan segera kasus Firly, itulah yang akan menjadi pembahasan kita dalam editorial malam hari ini. Dan sudah bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gauden Sius Suhardi. Selamat malam, Bang Goden. Selamat malam, Jokya. Bang Goden, di tengah merosotnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Kali ini kita disajikan begitu Bang, dengan sebuah sikap kepolisian yang bisa dikatakan berbeda-beda. Ada double standard di sini begitu Bang, terhadap kasus Firly. Kalau kemudian mantan-mantan Syahrul Yassin Impo bahkan belum diperiksa saja, sudah ditahan begitu kan. Kali ini sudah diperiksa, sudah ada status sebagai tersangka begitu Bang. Ini belum juga ada ditahan juga begitu. Kalau kita lihat, ancaman hukumnya sudah lebih dari lima tahun, dan ini seharusnya sudah bisa untuk ditahan. Nah bagaimana Bang Goden melihat sikap yang berbeda-beda, tidak ada standar yang setara begitu dalam pendegakan hukum ini Bang? Ya, ada dua kasus ditangani oleh dua lembaga penegak hukum yang berbeda. Satu ditangani oleh KPK yang terkait dengan SEL, yang kedua yang terkait dengan Firly ditangani oleh kepolisian. Memang terlihat di antara dua penegak hukum ini berbeda standar untuk menangani tersangka. Bagaimana baiknya, sebaiknya dikembalikan lagi kepada hukum acara pidana, disana disebutkan ada tiga alasan untuk menahan seseorang. Yang pertama itu berpotensi melarikan diri, yang kedua itu berpotensi merusak atau menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga mengulangi perbuatannya. Dari tiga parameter tersebut, menurut sebagian orang memang pantas untuk ditahan. Oke, jadi dari tiga potensi ini sebenarnya ini juga ada potensi Firly untuk menghilangkan barang bukti seperti itu Bang? Ya, melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Melarikan diri di dalam editorial dikatakan agak sulit karena sudah dicekal, tetapi kita tahu di Indonesia ini yang sudah dicekal, bahkan terpidana sekalipun, banyak yang melarikan diri ke luar negeri, ada yang melarikan diri ke luar negeri. Itu artinya potensi untuk melarikan diri itu selalu ada. Sebenarnya seberapa perlukah, mendesakah untuk ditahannya Firly ini Bang Goden? Ya, soal ditahan atau tidak ditahan, itu kewenangan subjektif dari penyidik ya. Kita berharap penyidik bersikap objektif, tidak takut karena pangkatnya lebih tinggi misalnya, apalagi yang memeriksa sekarang itu kan pangkat di bawah Firly tentunya, walaupun Firly itu mantan anggota polisi ya, bintang tiga. Kita berharap kepolisian jangan mempermainkan rasa keadilan masyarakat yang, nenek-nenek yang mencuri kayu saja bisa dibui gitu ya, langsung ditahan gitu. Ini kok dugaan pemerasan dilakukan oleh ketua anti rasuah yang mestinya, pangkatnya paling di depan memberantas korupsi, memberantas pemerasan, tapi kan dilakukan, diduga dilakukan. Karena itu demi kesetaraan memang sebaiknya dipikirkan untuk ditahan. Ditahan, baik. Dan kita akan lihat juga ini Bang Goden ada pernyataan dari Kapolri terkait dengan penanganan kasus Firly ini sendiri. Kita saksikan pemirsa bersama-sama. Ya, ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif, namun demikian sepanjang itu masih dimana dimaknai bisa ditelenggasi oleh penyidik, saya kira semuanya tetap berproses, dan saya kira yang penting bagaimana asesinya berkualitas. Baik, itu tadi pernyataan dari Kapolri. Tadi juga sempat dikatakan yang penting bagaimana kasus ini dituntaskannya. Jadi yang lebih penting sebenarnya untuk penuntasannya, tetapi bagian dari penahanan ini kan bagian dari penuntasan kasus, bukan kan begitu Bang Goden? Untuk menuntaskan kasus ini kan di dalam penegakan hukum itu asas yang paling penting itu kan secepat-cepatnya dan berbiaya murah gitu kan. Nah, secepat-cepatnya tentu secepatnya dituntaskan. Salah satu cara menuntaskan supaya tidak terlalu berlama-lama dipanggil, tidak datang, dipanggil tidak datang, ya ditahan kewenangan itu ada pada penyidik. Walaupun di dalam kitab hukum acara pidana itu disebutnya sebagai kewenangan subjektif penyidik. Problemnya jangan sampai penyidik kepolisian itu menggunakan standar ganda. Tadi saya katakan ada satu ibu di Jawa Timur mencuri kayu gitu, dituduh mencuri kayu, langsung dijebloskan di dalam tahanan. Ini kok dugaannya miliaran rupiah, tapi tetap dibiarkan. Jangan sampai ada anggapan karena sesama polisi gitu kan, ya sesama biskota adalah rasanya yang mendahului lah. Jadi ini semakin mempertegas bahwa hukum itu tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah begitu ya Bang Godenia dengan sikap seperti ini. Akhirnya kepercayaan masyarakat juga yang saat ini sudah merosot bisa jadi semakin merosot. Karena itu ini saat terbaik bagi kepolisian untuk membuktikan diri, berdiri di atas semuanya, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya sekali-sekali tajamlah ke atas gitu kan, jangan cuma tajam ke bawah gitu. Nah nyali polisi itu dituntut dalam kasus Firli ini. Punya nyali gak sih polisi untuk menahan gitu. Punya nyali atau tidak, jangan hanya kasus-kasus kecil yang kemudian mengorbankan rakyat kecil. Begitu ini paling gampang untuk kemudian diproses. Ya, yang paling mudah ditahan itu kan olah cutis sendal kan. Mudah sekali ditahan. Baik, besok Firli ini akan diperiksa untuk kedua kalinya di Bareskrim. Banyak desakan untuk segera menahan Firli. Dan juga kita tahu hari ini juga ada pemeriksaan di Dewas KPK. Ini juga menjadi sebuah sorotan. Karena dianggap Dewas KPK kok sepertinya masuk angin begitu untuk terkait pelanggaran etik ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bang Goden, kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di editorial malam. Baik, pemirsa masih bersama kami di editorial malam terkait dengan tuntaskan segera kasus Firli. Ini ada kutipan dari Ketua IPW Sugeng Tugu Santoso yang mengatakan panggilan kedua. IPW mendesak Firli ditahan sebagai contoh bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu. Penegakan hukum itu equality before the law seperti itu ya. Dan IPW juga menyayangkan pernyataan Kapolri prioritas perkara Firli Bang Huri adalah penyelesaian masalah. Walaupun itu hak subjektif dari polisi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Goden. Jadi sepertinya tidak hanya kepolisian saja ini kan kemudian diragukan dalam menuntaskan kasus Firli Bang Goden. Terkait dengan pelanggaran etik saja, Dewas KPK ini banyak yang menganggap masuk angin. Firli sudah statusnya tersangka meski belum ditahan, masih menikmati gaji 75%-nya begitu Bang Goden. Ini bagaimana Bang Goden melihat sikap Dewas KPK? Dewan pengawas KPK Dewas itu jangan sampai menjadi Dewan penyucian kesalahan orang gitu ya. Seakan-akan setelah diperiksa di Dewas, tiba-tiba dikeluarkan statement tidak ditemukan pelanggaran etik. Seakan-akan orang-orang itu tidak bersalah sama sekali. Dan banyak sekali kasus pimpinan KPK yang diperiksa oleh Dewan pengawas yang berujung pada kekhawatiran masyarakatnya. Masyarakat khawatir apakah Dewan pengawas KPK ini benar-benar lembaga penegak etik atau untuk mencuci kesalahan orang. Nah, itu yang pertama yang terkait dengan Dewas. Yang kedua yang terkait dengan kepolisian, terkait dengan pidana. Ini juga menjadi problem ketika orang melihat undang-undang dasar itu tegas-tegas mengatakan semua partai negara itu bersamaan kedudukannya di depan hukum. Tetapi dalam kasus Firli, kedudukan sama di depan hukum itu tidak nampak dalam penanganan kasus ini. Walaupun yang diinginkan oleh Kapolri itu kan menyelesaikan persoalan. Bagaimana persoalan itu secepatnya diselesaikan kalau orang yang menjadi tersangka itu masih menghirup udara bebas. Penahanan itu adalah instrumen hukum untuk membatasi kebebasan seseorang dan membatasi hak asasinya demi mempercepat proses penyidikan kasus. Sekarang ini kasusnya disidik terus. Besok itu pemeriksaan kedua. Mau berapa kali diperiksa lagi, baru ditahan. Ini kan pertanyaan biasa ya. Pertanyaan yang sangat-sangat biasa dari warga masyarakat dengan harapan kepolisian punya nyali lah untuk menyelesaikan kasus ini. Oke harus punya nyali yang besar begitu. Apalagi kalau kita lihat Bang Goden, Firli sebagai ketua KPK ini yang bisa dikatakan cukup banyak dilaporkan terkait masalah etik. Terakhir malah kemarin ini ada lagi terkait dengan penggeledahan apartemen di sebuah kawasan di Jakarta. Dan kemudian bahkan ini tidak masuk dalam LHKPN. Ini kan artinya juga sikap seorang ketua KPK yang harusnya bisa menunjukkan integritasnya begitu Bang. Kita lihat di sini kita dipertontonkan bahwa ternyata ada hal-hal juga seperti ini ya. Malah menjadi pertanyaan saya itu jangan-jangan banyak pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya ya. Tidak benar-benar melaporkan kekayaan. Banyak yang disembunyikan. Bagaimana seorang pendegak hukum saja tidak melaporkan semua kekayaannya. Jangan-jangan pejabat yang lain juga seperti itu. Atau dengan kata lain, apakah laporan kekayaan penyelenggaraan negara itu hanya sebuah formalitas atau memang sebuah kewajiban. Kalau konstruksi undang-undangnya adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai sebuah kewajiban mestinya ketika ada kecerigaan di dalam laporan kekayaan itu, disitulah titik awal untuk masuk ke proses dugaan pidananya. Nah kasus penggeledahan apartemen yang diduga dimiliki oleh tersangka atau istrinya, mestinya itu bagian dari proses hukum yang harus diusut tuntas. Mengapa ada kekayaan-kekayaan yang tidak dilaporkan ke KPK sendiri? Iya ini menjadi contoh yang tidak baik juga. Ketua KPK harusnya menjadi contoh yang terbaik begitu kan terutama dalam melaporkan LHKPN-nya begitu Bang Goden. Atau jangan-jangan sebenarnya pihak kepolisian kurang bukti mungkin Bang sehingga tidak bisa menyeret atau menahan Firly Bahuri? Kalau kurang bukti tentu saja tidak. Karena menurut KUHAP itu kan seseorang ditetapkan sebagai tersangka minimal ada dua alat bukti yang mendukungnya. Tentu dua alat bukti itu sudah dipunyai oleh polisi sehingga kasusnya dari lidik menjadi sidik. Karena itu kita yakin benar bahwa kepolisian penyidik punya alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang tersangka. Karena aturannya itu kan minimal dua alat bukti ya untuk menetapkan tersangka. Nanti pengujian lebih lanjut tentu saja Firly kan sudah masuk ke perah-peradilan ya. Karena proses perah-peradilan itu diharapkan mampu untuk membuktikan apakah penetapan tersangka itu sah secara hukum atau tidak. Kalau polisi sudah berani menetapkan tersangka mestinya dua alat bukti itu sudah terpenuhi. Artinya balik lagi ini hanya masalah nyali berani atau tiga? Tidak begitu ya untuk menahan Firly Bahuri? Sepertinya polisi itu sangat sayang dengan Firly. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami juga punya polling. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian juga pandangan masyarakat terhadap kasus Firly ini yang hingga saat ini belum ditahan. Nanti kita akan membahasnya pemirsa. Tetap bersama kami di editorial malam. Baik, pemirsa kita akan melihat polling yang kami lakukan di dua media sosial. Yang pertama di Instagram, apakah penahanan Firly Bahuri akan mengurangi kecurigaan terhadap integritas Polri? 85 persen mengatakan ya. Dan kita akan melihat polling yang sama yang kami lakukan di X. Apakah penahanan Firly Bahuri akan mengurangi kecurigaan terhadap integritas Polri? 55 persen mengatakan ya. Dan kita juga akan melihat komentar dari warganet begitu. Yang pertama dari adjudilin. Beda perlakuan polisi menangkap polisi. Yang kedua dari adhikmat sabda. Kalau sudah tersangka, kenapa tidak ditahan? Lucu. Nah ini memang akhirnya menjadi banyak pertanyaan masyarakat. Kalau terkait polisi dengan polisi. Begitu polisi memeriksa polisi, sepertinya ada sikap defensif begitu Bang Goden ya dari pihak kepolisian. Kalau kita lihat apa yang dilakukan dalam penanganan kasus Firly ini. Tidak hanya kepolisian, tetapi juga ke KPK. Ini artinya kayak sekali pukul, dua kena. Muruahnya dipertanyakan, integritasnya dipertanyakan Bang Goden. Ini seperti apa Bang Goden melihatnya? Ya terkait dengan komentar pemirsa tadi yang lucu itu ya. Saya minta lucunya ditunda sampai besok gitu. Siapa tahu polisi besok itu kan berbeda pandangan lagi. Tadi saya katakan bahwa soal penahanan itu adalah hak subjektifitas penyidik yang bukan tidak mungkin dilakukan besok gitu kan. Karena itu kalau besok juga tidak ditahan ya lucu gitu kan. Lucunya masih berlanjut begitu ya. Terkait dengan apakah penahanan ini berpengaruh pada integritas kepolisian. Sesungguhnya bukan soal integritas kepolisian. Tetapi rasa keadilan masyarakat yang terusik itu menjadi persoalan utama. Mengapa polisi menangani polisi atau mantan polisi itu susah sekali atau berbeda dengan polisi menangani warga biasa. Saya katakan sebuah kasus nenek-nenek di Jawa Timur itu hanya karena mengambil KKO misalnya langsung ditahan gitu. Itu hanya mengambil KKO. Tetapi ini kok dugaan tindak pidana dengan ancaman hukuman sumber hidup tetapi tidak diapapakan. Inilah yang menyebabkan orang berpersepsi atau tafsir liat orang itu bahwa polisi melindungi polisi. Oke baik. Jadi apa di sikap bagaimana kemudian agar polisi bernyali Bang Goden? Ya kita tunggu besok. Apakah ditahan atau tidak ditahan. Kalaupun tidak ditahan ataupun ditahan mestinya ada penjelasan yang komprensif tentang itu. Mengapa tidak ditahan? Mengapa hak subjektif penyidik itu selalu menjadi alasan untuk tidak menahan? Dan padahal di tempat lain oleh polisi juga menggunakan alasan itu untuk menahan orang lain. Oke hak. Nah perlakuan yang berbeda terhadap warga negara itu menjadi persoalan pokok karena itu melanggar Undang Dasar 45. Melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Jadi memang hak subjektif penyidik yang memang ada ini kemudian jadi pertanyaan ya. Subjektif terseperti apa dan bagaimana. Kalau memang kemudian tidak ditahan besok Bang apalagi mungkin upaya agar bisa memberikan rasa keadilan ini ditegalkan Bang Goden. Ya itu tadi alat ukurnya kan tiga ya. Apakah dia itu menghilangkan alat bukti melarikan diri atau mengulangi perbuatan. Nah itu kan hak subjektif penyidik untuk menilai tiga parameter itu. Tetapi bagi masyarakat awam atau masyarakat umum persoalan utamanya itu apakah karena firlima sih ketua non aktif sehingga tidak ditahan atau pertanyaan lebih lanjutnya. Apakah mau berlama-lama supaya tetap terima gaji. Sebab kalau cepat dibawa ke pengadilan menjadi terdakwa pada saat itu juga akan keluar keputusan permanen ya Pak. Pemberhentian permanen. Oke jangan. Apa ini yang sebuah permainan gitu. Oke jangan-jangan ada kesepakatan di balik layar begitu ya Bang. Kita tentu berharap kita masih yakin polisi baik-baik. Kita masih optimis. Oke baik terima kasih banyak Pak Gondesius Soehardi sudah berbincang dan berbagi bersama kami. Dan pemirsa inilah akhir dari editorial malam kita. Pada hari ini saya Zaki Arvan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.